Jung Wook, seorang pembunuh bayaran yang bengis dan tak kena lampu. Para pengusaha, pejabat, bahkan para orang kaya selalu memakai jasa Jung Wook untuk menghilangkan pesaing mereka. Atau mungkin, orang yang mengganggu pentingan mereka. Dan tak ada satupun misi yang pernah gagal sama sekali di tangan Jung Wook. Dia selalu bekerja dengan rapi, sistematis dan juga terstruktur. Dia suka keteraturan, dia suka kerapian. Karena baginya, membunuh bukan hanya pekerjaan. Tapi, sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Karena di setiap target yang dia habisi, tak pernah ada jejak yang tertinggal sama sekali. Dan juga dengan bayaran selangit, Jung Wook sampai hari ini masih memegang kelar pembunuh bayaran terkaya dan paling disegani di dunia underground Korea. Tidak tanggung-tanggung, biaya untuk menyewa jasa Jung Wook minimal adalah 500 juta won. Atau setara hampir 6 miliar rupiah. Dengan kelihayaan dalam menggunakan pisau serta skill bela diri tingkat tinggi, Jung Wook adalah seorang gentleman yang tidak terkenal. Ya, ya cuma kan kadang hidup bercanda ya. Karena dari satu kejadian konyol ini, hidup Jung Wook akan berubah 150 derajat dan juga pria ini, Jae Sung. Karena apa? Karena hewook terpleset akibat sabun Jae Sung yang menculat tak beraturan saat dirinya sampuan. Jadi, begini ceritanya. Baru saja kemarin Jae Sung memutuskan untuk mengangiri hidupnya. Karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan juga dihianati oleh teman seperjuangannya sendiri. Tapi hal itu dia batalkan saat dirinya dihina ibu kos yang bilang, kalau Jae Sung terlalu berantakan dan bau. Malaikat pun tak akan mau mencabut nyawamu kalau kamu jorok seperti ini. Maka dari itu, iya Jae Sung pergi ke pemandian umum. Sedangkan Hyun Wook baru saja pulang dari aksi membantai salah satu korbannya. Melihat ada bercak darah di baju dan tangannya, Hyun Wook berpikir untuk membersihkannya. Dan kebetulan ada pemandian umum di sana. Kesan pertama Jae Sung melihat Hyun Wook adalah, pasti Hyun Wook adalah orang kaya modal pesugian. Karena Bira pun mempunyai jam tangan mahal dan baju branded, wajah Hyun Wook lebih mirip supir odong-odong daripada orang kaya. Sama halnya dengan Hyun Wook. Dia mengira Jae Sung hanyalah seorang pengangguran tak berpendidikan, yang tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Tak ada rencana masa depan, semuanya hanya berdasarkan apa yang dia senangi. Selalu mengeluh ketika melihat pencapaian teman, dan harus berpura-pura tersenyum saat di depan orang lain. Ditambah mungkin saja Jae Sung berasal dari keluarga miskin, yang ayah atau ibunya harus bekerja sangat keras sampai-sampai, menyekolahkan dirinya saja tidak mampu. Dan mengharuskan Jae Sung bekerja dari muda. Bayangkan, anak sekecil itu berkelahi dengan ma... Kayaknya penulisnya agak emosional kalau udah deket pemilu kayak begini, Ud sabar ya, Ud. Namun karena satu kejadian ini... Jae Sung awalnya ibah dan berniat mengembalikan kunci loker milik Hyun Wook. Namun Jae Sung berpikir, bukankah dirinya lebih kasihan lagi? Apalagi Jae Sung teringat dengan benda-benda mahal milik Hyun Wook yang sebelumnya dia lihat. Jadi, maafkan aku paman, aku pinjam dulu statusmu sebentar saja. Jae Sung seperti terakhir kembali. Dengan setelan jas bak si O muda yang suka bakar-bakar uang investor, Jae Sung langsung menghampiri ibu kos, dan langsung melarkan uang segepok dari dompetnya, dan langsung bayar utang. Uh, co, mobil! Utang warung, bayar. Utang temen, bayar. Utang orang, tak bayarin. Dengan congkak dan penuh percaya diri, Jae Sung menemui teman masa kuliahnya dulu, Retno. Dengan malu-malu, Jae Sung mengembalikan uang yang dulu pernah Retno pinjamkan. Retno pun tersenyum, dan bilang, kalau harusnya tidak usah, karena dia ikhlas untuk membantu Jae Sung. Dengan sama-sama saling malu, Retno memecah suasana. Dengan berkata, kalau dirinya, minggu depan akan menikah. Percuma rasanya, dengan uang dan juga barang mewah yang ada di tangan, tak merubah kesendirian yang Jae Sung alami. Sepertinya, kata-kata menangis di mobil mewah lebih baik daripada menangis di atas motorbit tidak bisa menghiburnya sama sekali. Karena ya, mobil baru mengkilap tanpa penumpang di kiri, untuk apa? Jae Sung pun pergi ke rumah sakit. Ternyata, dia ingin mengembalikan barang-barang hiwuk yang tengah tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, Jae Sung kaget saat tahu kalau hiwuk terkena amnesia. Jae Sung yang sadar ini kesempatan emas langsung berpamitan dan bilang kalau dia salah tempat tidur. Saat ingin keluar rumah sakit, hiwuk ditagih biaya perawatan sebesar 1 juta won atau sekitar 14 juta rupiah. Tapi naas, di dompetnya yang bukan punya itu hanya tersisa 2 ribu won. Cocotnya cuma 20 ribu loh itu. Tiba-tiba, ada seorang nakes yang datang mengampiri hiwuk. Ternyata mbak-mbak inilah yang membawa hiwuk ke rumah sakit saat dirinya terpleset di pemandian. Hiwuk kaget saat tahu dirinya terpleset di pemandian. Rina pun baru tahu kalau ternyata hiwuk mengalami amnesia. Tak tega melihat hiwuk yang kurang ganteng dan tidak punya uang, Rina pun dengan senang hati mau membantu hiwuk. Dan hiwuk juga berjanji akan menggantinya. Hiwuk pun diantar pulang oleh Rina. Rina bertanya apa saja yang bisa hiwuk ingat. Hiwuk bilang kalau dia tidak ingat apa-apa. Tapi menurut surat keterangan rumah sakit, dirinya bernama Jae Sung. Ya, ternyata Jae Sung mengambil kunci loker hiwuk dan menukarnya dengan kunci loker miliknya. Yang berarti sekarang, seluruh identitas hiwuk adalah Jae Sung. Tapi biar gampang, iya, mari kita panggil aja Yono selama dirinya masih amnesia. Mas Yono, mongguk. Sebenarnya, soal nama tidak jadi masalah. Karena masalah aslinya adalah diumur. Dengan wajah penuh dengan pengalaman dan juga kepahitan hidup, Yono bilang kalau umurnya 27 tahun atau seumuran dengan Rina. Jelas, Rina tidak mau menyinggung soal umur Yono yang tidak selaras dengan wajahnya. Jadi, Rina pun memuji kalau wajah Yono sangatlah kebapak-bapaan. Cok, itulah dimana mujinya cok? Sesampainya di tempat Yono, mereka lebih kaget karena kamar itu sangat berantakan bahkan bau. Jelas saja karena sebelumnya ini adalah kamar Jae Sung. Saat melihat ke dalam, Yono tiba-tiba bisa menyimpulkan kalau mungkin saja sebelum dia amnesia, dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. terlihat dari foto yang dia bakar dan juga tali yang tergeletak di lantai. Dan hal itu wajar jika melihat keadaan kamar yang seperti itu. Yono pun tak bisa membayangkan hidup seperti apa yang dia jalani sebelum amnesia. Sementara itu, Jae Sung baru saja sampai di alamat rumah yang tertera di GPS yang ada di mobil Yono. Dia kaget saat melihat itu ternyata sebuah gedung apartemen mewah. Dan lebih kaget lagi saat sampai di kamar milik Yono yang ternyata itu sebuah apartemen yang sangat mewah. Jae Sung juga kaget saat melihat diratan baju polisi, tentara, poncoh hujan, serta baju lainnya di kloset milik Yono. Jae Sung pun masih bingung siapa Yono sebenarnya. Tapi fokus Jae Sung buyar saat tanpa sengaja dia menyalakan TV yang langsung memperlihatkan mbak-mbak sedang yoga. Tidak kan tidak senonoh yoga ini? Oh, yoga olahraga tuh. Sorry, sorry, sorry. Orang kampung ini masih tidak tahu olahraga kayak gitu. Esok harinya terlihat ruangan Yono sudah tertata dengan rapi dan bersih. Kemudian terlihat Yono mulai menuliskan segala jenis informasi yang dia punya soal dirinya. Mulai dari nama, umur, sisa uang, dan Yono sedikit penasaran. Apa dia punya keluarga atau tidak? Yono pun boleh bertanya ke tetangga di sekitar kos soal dirinya. Tapi ternyata tak ada satupun yang mau berbicara dengan Yono. Sampai saat Yono tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang baru keluar kamar dengan marah-marah. Yono pun menghampiri serta bertanya dengan sopan. Tapi yang ada pria tadi malah merasa muka Yono kurang sopan. Dan akhirnya... Dan Yono kaget saat tahu dirinya bisa bila diri. Tak berapa lama Rina masuk ke kos Yono dengan panik saat mendengar dirinya batuk dengan keras. Ternyata Yono sedang mencoba rokok. Dia penasaran apakah memang dia perokok atau bukan karena dia menemukan banyak sekali puntung saat membersihkan kamarnya. Rina yang kaget melihat kamar Yono sudah sangat bersih bertanya apa mungkin dulunya Yono adalah seorang cleaning service. Tapi Yono membantah dan bilang malah dirinya lebih mahir lagi dalam memegang pisau. Mendengar itu Yono pun diajak ke suatu tempat oleh Rina. Yang ternyata Rina membawanya ke warung nasi goreng dan gimbab milik ibunya. Rina berniat memperkerjakan Yono di sana. Selain ibunya butuh tenaga seorang laki-laki Yono juga masih berhutang dengan Rina. Dan Yono juga berpikir tidak ada salahnya berpura-pura jai tukang nasi goreng untuk sementara waktu daripada yang nganggur. Ibunya sempat tidak mau karena berpikir kalau Rina membawa bapak rendam dari pinggir jalan. Tapi saat Rina bilang umurnya 27 tahun ibunya pun merasa iba. Karena jarang ibunya menemui orang jelek dan nganggur secara bersamaan. Sementara itu Jai Sung kembali ke habitat lamanya. Kamar yang mewah yang tadinya rapi sekarang terlihat kotor dan merantakan. Jai Sung pun terbangun kaget saat melihat mbak-mbak di TV itu menancapkan pisau ke perutnya. Jai Sung buru-buru mengambil telepon untuk memanggil ambulan. Tapi Jai Sung panik lagi saat melihat mbak-mbak itu sekarang mukul kepalanya pakai kapat. Jai Sung yang bingung mau panik apa enggak akhirnya sadar kalau mbak-mbak itu ternyata sedang acting pura-pura mati. Jai Sung tak mengerti kenapa hobi orang cantik aneh-aneh. Setelah itu Jai Sung pun masih saja lapar setelah menghabiskan semua stok makanan di rumah Yono. Dia pun mencari-cari di dapur dan menemukan kaleng kue. Jai Sung pun langsung mendebak kalau isinya pasti jarum jahit. Tapi Jai Sung salah karena ternyata isinya adalah uang bergepok-gepok dan tidak hanya satu kaleng tapi di semua kaleng dan itu jumlahnya banyak. Sekarang Jai Sung tak perlu khawatir lagi soal makan ataupun uang. Habis puas nge-go food tak lengkap raksanya setelah makan sebelah kalau enggak minum wine dulu. Namun saat menarik salah satu botol Jai Sung kaget karena di belakang rakaman itu ada sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya banyak sekali HP lencana polisi paspor KTP kamera pengintau pisau dan juga sebuah mapping yang berisi keterangan soal mbak-mbak yang Jai Sung lihat di TV. Namanya Song Eun Jo. Iya, Song Eun Jo. 28 tahun. Ternyata dirinya adalah pelapor dan juga saksi dari dugaan korupsi dari para petinggi perusahaan Platinum Peak. Dan setelah melapor itulah Eun Jo menghilang bersama flashdisk yang berisi barang bukti. Dengan kata lain Eun Jo diawasi oleh Yono karena Yono adalah seorang polisi pelindung saksi pikir Jai Sung. Tapi mata Jai Sung langsung motot saat mengetahui kurur Go Food yang mengantar makanannya juga mengantar makanan untuk Eun Jo. yang berarti Eun Jo berada satu gedung bersamanya. Jai Sung pun mencoba menebak di kamar mana Eun Jo tinggal dengan melihat piring bekas Go Food yang ditaruh di luar. Tapi karena ada banyak Jai Sung pun menyamar jadi teknisi Indom agar bisa bertanya lewat intercom tanpa dicurigai. Namun Jai Sung tak menemukannya sama sekali. Sampai saat dirinya kembali Jai Sung baru menyadari kalau suara berisik dari atas apartemennya adalah suara dari Eun Jo yang tengah berlatih akting bundir. Dan benar saja kamar Eun Jo tepat berada di atas Jai Sung saat dirinya berhasil bertemu langsung dengan Eun Jo dengan pedenya dirinya langsung menawarkan bantuan sebagai tetangga ya semisalnya dirinya kesepian dan karena hal itulah malah membuat Eun Jo takut dan langsung menutup pintu kamarnya. Ish goblok kok kayak om baru kenalan kok mau tak temenin gak mbak ya gak gitu kenalan dulu main masuk aja blok. Sementara itu Yono yang diberi kesempatan untuk mengurus makanan tidak menyanyiakan kesempatannya untuk menunjukkan skillnya dalam menggunakan pisau. Siapa sanggah skill memotong dari Yono membuat warung ibunya Rina menjadi sangat viral. Bukan hanya kagum atas mahakarya yang Yono buat tapi mereka juga kagum dengan ketampanan Yono Piyek terserah lah tapi sepopuler apapun Yono dia merasa kalau masih ada potensi di dirinya yang dia lupakan dan dari pikiran itulah dia melihat sebuah tanggal yang dia lingkari dan bertuliskan stasiun Sinwon jam 7 pagi. Esoknya Yono pergi kalimat yang tertulis di tanggal Yono melihat gerombolan bapak-bapak yang masuk dalam mobil Yono yang penasaran mendekati dan kaget saat namanya dipanggil dia pun ikut masuk ke dalam Yono pun pasrah dan apapun yang terjadi dia siap menghadapinya dan iya ternyata itu adalah tanggal dimana Jae Sung syuting menjadi figuran di beberapa film dan juga drama Walaupun Yono merusak banyak adegan dan sering sekali ditegur oleh para sutradara yang Yono incar sebenarnya adalah masa lalunya dan benar saat dirinya dipanggil untuk diberikan upah kerja Yono melihat keterangan dirinya yang menuliskan alamat orang tuanya di buku absen lalu datanglah Yono ke sebuah barbershop kecil di pinggiran kota dari belakang Yono pun melihat seorang sosok pria yang tua dan masih bekerja dengan penuh ketelitian Yono serasa tak percaya kalau orang tuanya masih ada dia yang sedang berusaha mengingat kembali masa lalunya merasa bersyukur kalau ternyata ayahnya masih ayahnya berkata kalau dia tidak mengerti sama sekali apa yang anaknya pikirkan jelas-jelas menjadi aktor itu susah sekarang dia malah kabur dari rumah untuk mengejar mimpinya coba kau bayangkan waktu masih tinggal bersamaku saja dia ikut casting iklan dan film yang tidak jelas dan setiap tayang aku harus teliti melihat anak itu ada di mana aku tidak marah dengan keputusannya tapi jika laki-laki sudah memutuskan untuk keluar rumah pantang bagi mereka untuk pulang sebelum sukses ini yang ada dia malah mampir dan berkata aneh-aneh seperti orang yang mau menyerah dan memati saja sungguh membuatku malu di tempat lain terlihat jelasung kembali mengikuti anjo yang sedang bertemu ibunya di rumah sakit disana dia mendengar anjo berpamitan dan berkata mau pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama jelasung yang mendengar itu hanya semakin penasaran apa yang mau anjo lakukan tapi tiba-tiba saat mengikuti anjo dirinya berbalik arah dan terlihat manik jelasung melihat ternyata ada seorang bapak-bapak yang pernah dia lihat fotonya di ruang wine milik Yono melihat pria itu makin mendekat dia sung pun langsung menarik anjo dan dan setelah menolong sang pujaan hatinya itu kata-kata yang keluar dari mulut dia sung adalah oke jadi gini sekarang yang keadaannya Yono baru aja bilang ke Rina dan ibunya kalau dia sudah menemukan jati dirinya yaitu menjadi seorang aktor dia merasa omongan ayahnya benar kalau seorang pria pantang pulang sebelum sukses tapi kan Yono gak ingat kalau itu bukan bapaknya tapi bapaknya jesung sedangkan jesung di lain sisi penasaran kenapa anjo setiap kamis malam selalu keluar dengan koper lengkap dan seperti sedang menunggu sesuatu nah di posisi ini keduanya sama-sama terhanyut dengan kepentingan masing-masing Yono fokus berlatih untuk menjadi aktor sedangkan jesung fokus bagaimana caranya dia dapat berkenalan dengan anjo agar lebih mengerti keadaan aslinya apalagi setelah menyelamatkan anjo kemarin jesung merasa kalau ada yang harus dia lakukan sampai suatu malam sekarang tanpa sengaja jesung bertemu dengan anjo yang sedang ingin makan malam dengan berusaha tidak peduli dengan jesung anjo mencoba berkata kalau dia tidak tertarik berkenalan dengan pria manapun dan sekarang dia sedang tidak ingin diganggu tapi jesung bilang kalau dia bukan pengen ngajak ngobrol tapi anjo gak sadar udah makan mie yang jesung pesan dan siapa sangka dari momen itulah justru jesung malah menjadi dekat dengan anjo anjo mulai terbuka dengan hadiah-hadiah yang jesung kirim untuknya belum lagi surprise-surprise kecil yang jesung buat karena pada akhirnya anjo sama dengan jesung mereka berdua sama-sama saling kesepian dan saling menemukan pundak yang bisa mereka jadikan sandaran sementara yono yes ternyata yono mendapat promosi menjadi tangan kanan pemeran utama karena dirasa yono menampilkan skill bela diri yang ciamik dan juga enerjik ya walaupun yono perlu sedikit latihan dalam berdialog keberhasilan yono menjadi seorang racing star laga membuat rina dan ibunya kagum bahkan makin banyak orang yang kagum dengan kehebatan yono dalam melakukan adegan action tapi tetap saja selalu ada orang yang sirik dan merasa mereka lebih baik dari yang lain kita panggil saja mas-mas ini heru iya heru adalah salah satu orang yang tidak senang dengan ketenaran yang yono dapatkan dan karena heru titipan orang dalam dia bisa sesuka hati merubah alur cerita yang sudah setradara buat yang tadinya cerita itu akan menampilkan banyak adegan gelut dari yono sekarang mereka merubahnya menjadi adegan drama perselingkuhan tangan kanan bos dengan istri bos yang sangat yono hormati wah ceritanya dia itu wah gujo walaupun begitu yono tetap mendapat apresiasi dari sutradara dan kru disana mereka merasa yono adalah aktor yang hebat dan juga rendah hati namun karena mata-mata sirik orang tak berbakat mau tak mau syuting kali ini akan menjadi acting terakhir yono karena pihak tertentu merasa tidak senang dengan kenaikan pamur yono sutradara mengamuk dalam stop Harry yang keterlaluan karena seharusnya Harry cukup menendanginya saja ke dalam bukan menghajarnya habis-habisan tapi tanpa diduga sementara yono mendapat apresiasi setinggi langit di sisi lain jesung baru saja mengetahui jati diri yono aslinya saat itu jesung mengangkat sebuah telepon misterius dari api yono ternyata adalah telepon dari klien yang meminta untuk bertemu syukurnya para klien itu tak pernah melihat tampang yono dan juga takut dengan yono makadal itu jesung yang berpura-pura menjadi yono merasa sedikit lega dengan gelagat bak psikopat jesung pun berhasil mengelabui mereka semua jesung mengenali wajah-wajah licik ini dari mapping milik yono dan yang lebih mengagetkan mereka bertanya kenapa yono tak juga membunuh enjil padahal mereka sudah mendepi sebesar 250 juta atau sekitar 3 miliar rupiah jesung pun berpura-pura marah dan bilang kalau dia punya caranya sendiri dalam menghabisi targetnya dan sesampainya di rumah dia begitu marah dengan yono yang dia kira polisi dan ingin melindungi enjil nyatanya dia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh para koruptor licik di lain tempat yono yang sedang diobati rina baru saja mendapatkan telepon sekali seumur hidup siapa sangka yono dipanggil lagi untuk syuting ternyata para penggemar tidak terima saat tahu kalau karakter yono harus mati karena desakan penggemar yang menyukai yono itu pun para petinggi licik itu tak bisa lagi berbuat apa-apa selain menuruti kata penggemar namun biarpun yono hebat dalam berakting gelut yono kurang begitu ganteng maksudnya kurang begitu ahli dalam adegan romantis ya hal itu pun dia jurahatkan ke rina karena selain adegan romantik yono sedikit khawatir dengan adegan ciuman ya saya juga khawatir sih mas sebagai asisten dan juga manajer yono sekarang rina tertawa mendengarnya karena rina yakin tidak mungkin lah yono yang sudah berumur 27 tahun belum pernah berciuman sama sekali ya kalau saya sih lebih yakin mas yono ini aslinya koda macan daripada dia pernah ciuman sorry mas saat mengantar pulang rina berkata kalau har romantis itu natural tiba-tiba yono berbalik dan berkata begini aku masih teringat saat pertama kali aku pulang syuting untuk pertama kalinya hatiku sedang sangat kacau walaupun waktu itu balon hijau tidak meletus tapi yang membuat hati dan neraka ku kembali bahagia adalah sapaan dan juga kekhawatiranmu saat aku pergi seharian mungkin bagimu itu hal sederhana tapi bagiku yang tidak punya ingatan selain hari itu rasanya Tuhan begitu baik mempertemukanku denganmu tapi berkat sosoran maut itulah yono sukses menjalankan adegan romantisnya sementara itu jesung tiba-tiba mengumpulkan semua sisa uang ada tempat yono dan malamnya dia menghampiri anjo yang sekali lagi keluar untuk dijemput yono tapi yang datang malah jesung anjo bingung kenapa jesung bisa disana jesung pun beralasan kalau dia sudah tahu semua keadaan anjo karena selama ini dialah yang disuruh untuk mengawasi dan menjaga anjo tapi lama-kelamaan mengawasi anjo ada perasaan yang tubuh dalam diri jesung ternyata jesung jatuh cinta dengan anjo maka dari itulah dia sekarang mengabekan misinya dan berkata kalau dia akan menjaga anjo walau nyawa taruhannya jelas drama itu tidak disukai oleh Kwon Herat salah satu petinggi pelatih numpik yang diduga melakukan korupsi menurut laporan dari anjo Kwon Herat pun marah bagaimana bisa pembunuh bayaran yang mereka sewa malah jatuh cinta dengan korbannya Kwon Herat pun memberikan warning ke para-para anak buahnya dia tidak peduli berapa uang yang harus habis dia hanya ingin anjo mati sekarang oke para cacunggung ini pun berdiskusi pembunuh bayaran macam apa yang harus mereka sewa untuk bisa membunuh anjo dan juga yono yang aslinya adalah jesung kandidat pertama ada Jang Hyuk dengan kapak sebagai spesialisasinya harusnya dia bisa membunuh keduanya dengan cepat nah yang kedua ada Sung Min menurut kabar Manu dia bisa membunuh dengan Sumpit tapi menyewa orang dalam negeri itu terlalu berbahaya jadi pilihan mereka selanjutnya adalah Choi Mung Sun yang katanya Doi bisa menghilangkan orang tanpa jejak karena semua kandidat bagus akhirnya mereka menghubungi semuanya dan berkata kalau siapa yang membalas duluan akan menjadi pembunuh bayaran sewaan mereka yang baru dan yang membagongkan adalah 4 HP milik Yono menerima pesan secara bersamaan sementara itu Yono terlihat sedang membayar hutang kepada Rina semenjak adegan cium itu Rina terlihat seperti cemburu Yono yang terus menggodanya pun berniat mengajaknya jalan-jalan yang dipikir Rina cuma mereka berdua ya ternyata satu keluarga Rina tapi mau bagaimanapun piknik ini tetap membuat semua orang senang Yono berterima kasih atas apa yang sudah keluarga Rina berikan sedangkan Rina yang sedikit bete juga berkata kalau dialah yang berterima kasih dengan Yono karena semenjak tidak ada ayahnya rasanya mereka semua kehilangan sosok laki-laki di rumah jadi Yono jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu lagi kalau ada hal berat yang kau pikir kau tahu harus bercerita dan pergi kemana tapi ternyata semua kebahagiaan itu malah membawa petaka saat pulang Yono tersadar dan melihat kalau tinggal dia dan Rina saja yang masih terjaga di saat hujan Yono begitu menikmati suasana ini Yono begitu menikmati keadaan ini atau mungkin Yono teringat kapan terakhir kali dia berada di situasi ini iya semua ingatan tentang siapa dirinya merasuk seluruh otaknya siapa dia dimana dia tinggal dan juga tentu saja apa yang dia lakukan sebelumnya Yono pun pulang ke apartemennya dan mendapati keadaan yang sudah kotor dan berantakan persis seperti pertama kali dia sampai tempat Jae Sung segera Yono menuju ruang rahasianya dan mendapati pesan dari empat HPnya yang meminta untuk membunuh Enjo dan juga pacar barunya alias Jae Sung Yono panik dan segera mencari dimana keberadaan Enjo dia melihat semua rekaman CCTV dan mendapati kalau terakhir kali yang mengajak pergi dari apartemennya adalah Jae Sung ternyata dengan mudah Yono menemukan mereka berdua dengan bermudal riwayat terakhir di GPS mobilnya Jae Sung segera menahan Yono dan menyuruh Enjo pergi dia berkata kalau Yono adalah seorang pembunuh bayaran jadi jangan percaya apapun omongannya Yono yang gusar pun bilang apa Jae Sung begitu bodoh sampai-sampai dia tidak membaca semua catatan tentang dirinya yang dia buat di apartemennya Yono bilang kalau dia bukanlah pembunuh bayaran melainkan pemberi kesempatan kedua di saat dia disewa untuk membunuh dia akan mendatangi target dan menjelaskan semuanya setelah itu dia akan memberi mereka kesempatan kedua dengan catatan mereka harus mengganti identitas mereka dan membuang yang mereka punya dan memulainya dengan yang baru dan hal itulah yang dia lakukan ke Anjo dia memberitahu Anjo soal rencana pembunuhan para petinggi pelatih Numpik Yono pun memberi kesempatan kedua kepadanya dengan syarat dia harus mengikuti instruksi Yono Anjo harus berada dalam pengawasan Yono Anjo harus berlatih bagaimana caranya mati dan nanti pada hari Kamis malam Yono akan menjemput Anjo dan berpura-pura membunuhnya di depan mata para penyewa jasanya tapi semua rencana itu buyar karena ulah Jaisung sebenarnya Yono bisa menyelamatkan Anjo tapi sekarang para pejabat pelatih Numpik sudah mengetahui wajah Jaisung selain itu Anjo juga tidak mau pergi dari Jaisung kalaupun dia harus mati dan memulai hidup baru dia mau memulai itu dengan lebih baik bersama Jaisung pusing dengan keadaannya itu Yono pun hanya punya satu rencana yaitu membuat mereka semua terbunuh Yono pun langsung menelpon para petinggi pelatih Numpik itu dan bilang kalau dia meminta 1 miliar won atau setara 11 miliar rupiah untuk menghabisi Anjo dan juga Jaisung tapi sebelum itu ada yang harus Yono tinggalkan untuk selamanya dan hal itu adalah Rina Rina kagak melihat Yono dengan aura yang sangat berbeda malam itu di saat Rina terus bertanya apa yang terjadi Yono malah bilang kalau mulai sekarang Rina tak perlu lagi datang ke tempatnya dan tak perlu lagi peduli dengan Yono karena sekarang dia sudah mengingat semua tentang siapa dirinya dan dia tidak mau Rina tahu soal dirinya yang dulu Rina pun merasa Yono begitu egois setelah semua hal yang mereka lewati sekarang Yono memilih pergi tanpa mengatakan apapun padahal dulu waktu Yono tidak tahu siapa dirinya Rina membantu bahkan menerimanya tanpa curiga sama sekali karena dalam lubuk hati Rina yang paling dalam Rina menganggap Yono bukan orang asing lagi di sebuah gedung terbengkalai di pinggir kota para petinggi platinum dan juga Kwon He datang ke tempat dimana Yono berkata akan menghabisi keduanya namun tanpa diduga yang datang adalah Jae Sung sambil menarik Anjo dengan marah dia berkata kalau dia tidak suka kalau rencananya diawasi dan diganggu dia bilang kalau mereka semua sudah mengganggu kesenangannya padahal sedikit lagi Anjo akan benar-benar jatuh cinta kepadanya dan disaat Anjo mulai terlenai oleh cintanya itulah dia akan menghabisi dan melihat bagaimana matanya melihatku orang yang dia sayangi ini ternyata adalah pembunuh yang sudah mengincarnya dari lama Jae Sung dengan bengis melempar flashdisk yang menjadi incaran para cecungguk itu dan juga Kwon He dia bilang jangan pernah mengganggunya lagi ketika dirinya sedang bersenang-senang dan tanpa diduga tiba-tiba sekarang Yono yang datang dan langsung menghampiri Jae Sung dan iya ternyata Yono sudah merencanakan ini semua dia berencana seolah-olah Jae Sung adalah seorang psikopat gila yang marah karena dirinya diawasi selama sedang melancarkan aksinya untuk membunuh Anjo dan Yono menyamar menjadi salah satu pembunuh bayaran baru yang pelatih nung pik sewa untuk membunuh Jae Sung dan juga Anjo yang aslinya semua pembunuh yang pelatih nung pik hubungi adalah Yono tapi saat akan mencapai adegan klimaks tiba-tiba ternyata tanpa sengaja Rina melihat Yono pergi menggunakan mobil mewahnya dia pun mengikuti Yono karena penasaran apa yang terjadi dan ternyata dia kaget saat melihat Yono sedang memukul anak orang Yono pun beroporan tidak kenal dan berkata siapa yang membawa betina ini ke sini Rina jelas marah sejak kapan Yono berkata kasar seperti itu Yono yang jiwanya suami-suami takut istri pun langsung meminta maaf kepada Rina di saat itulah para petinggi pelatih nung pik merasa ada yang aneh tapi dengan kode keras dari Yono tiba-tiba Kwon Hae pun merasa senang karena dengan kecerobohan mereka sendiri sekarang semuanya mati dengan ini Kwon Hae pun selamat dari jugaan korupsi dan dia tidak perlu membayar sama sekali setelah itu mereka semua pergi dengan puas tapi enggak Yono dan lainnya ternyata masih selamat kontener yang jatuh itu adalah recantan klimaks dari Yono agar terlihat kalau tidak ada yang selamat sekarang Jae Sung dan Anjo benar-benar bisa memulai hidup baru mereka pun berterima kasih kepada Yono karena sudah mau bersusah payah membantu mereka membuka lembaran baru Yono pun pamit dan segera mengajar Rina di mobil setelah menjelaskan semuanya Rina pun merasa masih ada yang belum Yono ceritakan Yono mengiakan karena hal yang belum dia ceritakan adalah umurnya aslinya umur Yono adalah 45 tahun atau dengan kata lain umur Yono seperti umur paman Rina karena umur yang terpaut jauh itulah Yono malu untuk menceritakan semuanya tapi tanpa banyak omong tiba-tiba Rina menghapus air matanya dan mengajak Yono ke suatu tempat ternyata Rina membawa Yono ke tempat syuting episode terakhir drakornya walau acting bukanlah mimpi Yono tapi kerja keras Yonolah yang sudah membawanya sampai ke titik ini dan sebagai manajer dan juga asisten pribadinya sudah seharusnya Rina harus selalu ada untuk Yono di syuting harusnya adegan Yono hanya pamit setelah itu pergi tapi saat akan pergi Yono berhenti dan berkata mungkin ini saat yang tepat untuk pergi sekarang tapi aku tidak bisa aku ingin menghapus semua ingatan masa laluku dan berada di sampingmu menjadi orang yang kamu kenal dengan begitu maukah kau menerimaku dan sebuah agukan kecil serta senyum tipis dari Rina menjadi jawaban yang paling Yono syukuri seumur hidupnya sekarang Yono tak lagi sendiri ada keluarga yang dia bisa aja berbagi ada keluarga yang menerimanya kembali dan juga Rina yang tak pernah menyesal soal bagaimanapun bentuk Yono di malam hari sebentar Rina seneng atau pengen jadi Yono tumbal ya ya dan itu tadi akhir dari film Lucky ya Lucky ya disitu dia saya gak ada kata-kata di akhir film ini karena saya nonton film ini wah soteng ngawur film maksudnya filmnya bagus saya baru nonton ini padahal udah dari lama udah masuk lisa ya untuk nonton ini cuma baru ini aja sih kesampaian buat nonton dan ya 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 sebentar ini ada ada editor baru minta mas jangan lama-lama capek saya ngeditnya ya editor saya kurang ajar ada-ada aja disitu oke sebelum saya pamit saya pengen ngasih tau kalau sekarang sebatin sudah punya sosial media khususnya instagram ada facebook juga ya kalau gak salah instagram itu add sebatin film kalian bisa add kalian bisa DM kalian bisa apa ya kami masih mencari konten apa yang mau kami buat konten apa yang mau kami isi di instagram jadi ya kalau ada ide silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja DM ke kami dan kalau ada siapa tau ada iklan-iklan atau sponsor yang mau bantu kami ya misalnya di ya ada ada email ada instagram kalian bisa dihubungi pokoknya terima kasih kenapa ngomong jadi kayak gitu ya oke sekarang apa quotes ya Allah le bagong nitip quotes oke le bagong nitip quotes sebentar oke ini yang kalian tunggu-tunggu oke le mana ya 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 oke oke hal yang dilarang sebelum memasuki romadun adalah satu orang ziarah dikubur dua mendoakan orang mati tiga melarang babi makan orang ziarah dikubur mendoakan orang mati melarang babi makan ya Allah le ya dan saya gogon dan segenap timpu strength epic glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat kalian yang juga sudah menyawer menyumbang atau ngeklik tombol thanksnya pokoknya terima kasih buat semuanya karena itu semua adalah bentuk dukungan kalian kepada kami dan juga jangan lupa tolong kolom komentar diramekan ya biarpun beberapa hari ini kayaknya saya jarang bales karena ada yang dikerjain khususnya mencari editor baru nah itu Widodo ya jadi besok-besok saya akan meminta tolong Widodo untuk mengisi editannya ya semoga Widodo betah ya Cuk ya dan Daud akan menjadi penulis saya oke 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 pokoknya sekarang saya pamit dan sekali lagi terima kasih dan jangan lupa kalau kalian lagi ada masalah kalau kalian lagi ada problem kalau kalian lagi ada yang kalian pikirin sebentar kalau sebentar ambil waktu sebentar duduk sebentar tari nafas tengah kopinya ambil koreknya habis itu sebatin aja dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati